Oke guys, kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi M Game sih. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Ya, udah sekitar 1 bulan ya saya nggak upload video lagi dan akhirnya pada kesempatan kali ini saya bisa lah upload video lagi. Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas buah VGA dengan harga 150-100 ribuan cuy. Dan VGA apa itu? Oke, sebelum itu seperti biasa kita opening dulu cuy. Ya, jadi VGA itu adalah Radeon HD7470 ya cuy. Dan kita sering menyebut dengan Radeon HD7000 series. Ini emang udah banyak yang ngebahas VGA ini ya cuy. Karena emang VGA ini cukup banyak stoknya di marketplace Indonesia. Dan harganya juga cukup terjangkau kalau kalian ingin pasangkan ke PC kalian yang tentunya masih low-end. VGA ini saya rasa cukup worth it kalau kalian hanya ingin memainkan game-game ringan ya cuy. Contoh kayak main game Team Fortress 2, kalau kalian mau main game PB, terus kalau kalian mau main game SAM ya atau San Andreas Multiplayer, dan juga untuk game-game yang nggak berat. Mungkin kayak game-game mobile kompetitif FPS ya, macam Paladins itu masih cocok lah kalau kalian main game pakai VGA ini dengan settingan yang ala kadernya tentunya ya cuy. Di marketplace, kalian bisa dapat dengan harga 100-150 ribuan. Tapi, saran saya kalau kalian dapat di harga 200 ribu, langsung skip aja cuy. Karena di harga segitu kalian udah bisa dapat R5-240 yang tentunya udah lebih powerful daripada si VGA ini. Untuk VGA ini sebenarnya punya 2 tipe, yang pertama tipe DDR3 dan juga tipe DDR5. Sedangkan untuk penjualan ya cuy, di marketplace Indo saya belum nemu yang tipe DDR5-nya cuy. Jadi, kebanyakan itu tipe DDR3. Yang di sebelah saya ini tentunya tipe DDR3 ya cuy. Untuk VGA ini punya GPU name bernama Kayakos. Dan untuk arsitekturnya menggunakan arsitektur Terrascale 2. Lalu untuk tab si PCIe-nya, si PCIe dari VGA ini dia itu masih pakai PCIe 2.0. Lalu untuk memorinya sebesar 1GB DDR3 dan juga DDR5 tentunya kalau kalian hoki nemu ya cuy. Dan selanjutnya untuk memory bass-nya ya cuy, memory bass-nya itu 64-bit. Untuk memory clock-nya 900MHz dan untuk GPU clock-nya 770MHz. Untuk bandwidth-nya sendiri si VGA ini punya bandwidth sebesar 14,40GB per second ya cuy. Dan untuk fiturnya kita sorot ke 3 fitur. Yang pertama ada DirectX, OpenGL, dan Shader Model. Tentunya untuk Vulkan ini VGA-nya nggak dukung Vulkan ya cuy. Untuk OpenGL-nya OpenGL 4.4, untuk Shader Model-nya juga Shader Model 5.0. Dan untuk DirectX-nya sayangnya hanya mendukung sampai 11.2. Jadi belum DirectX 12 kayak R7 240, itu bisa DirectX 12 by software ya cuy. Untuk TDP-nya sendiri si VGA ini memakan TDP atau daya sebesar 27W. Jadi ini cukup kecil ya cuy, dan bisa diangkat menggunakan PSU kaleng kalian kalau kalian punya PC-PC low-end. Dan untuk pengetesan pada video kali ini saya menggunakan PC dari Intel Generasi Pertama atau Socket H55 cuy. Untuk RAM-nya sendiri saya menggunakan RAM 2x43-byte DDR3. Untuk processor-nya saya menggunakan Core FF760. Dan untuk storage-nya saya full menggunakan hard disk ya cuy. Untuk OS-nya sendiri saya menggunakan OS Windows 10 Superlight dan juga OS Debian 12 Bookworm. Oke kita langsung aja masuk ke bagaimana pengetesan dari si VGA ini dalam menjalankan game-game yang low-end-nya cuy. Oke, let's go cuy. Terima kasih telah menonton! 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 ke DirectX Plus, gak ada vulkannya, gak ada encoder buat render ya, kalau kalian render kayak video ya, video untuk live streaming, terus juga render video, kalau habis editing itu gak ada encoder ya, buat VGA ini, kalian cuma bisa pakai buat display dan juga buat gaming aja dengan catatan pun, gamingnya untuk gaming-gaming ringan, ya jadi gimana menurut kalian, apakah masih ada yang kepingin punya VGA kayak gini, atau ingin nyobat di pasangan ke PC-PC kentang kalian, ya mungkin segitu dulu dari saya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan, kalau ada kata-kata yang salah, tolong dikoreksi, karena kita sama-sama belajar disini thanks for watching, see you next video, and bye-bye